Ih, ini pertama kalinya bergumul dengan sampah, kotor dan menjijikan, baunya pun nggak tertahankan. Tadi yang ngambil sampah di depan tempat majikan saya siapa ya Pak? Tolong deh Pak, mungkin anak bapak apa Pak siapa? Makanya yang bertugas di pagi Pak? Udah ada isinya? Iya Pak! Saya pikir sampah Pak di dalam korek itu Mbak. Ternyata itu kata majikan saya, uang istrinya. Wah, orang kok bisa ya strobo sekali sampai uangnya kebuang di tempat sampah ya? Wah ini Pak, benar. Ini Pak, ada uangnya benar Pak. Makasih Pak. Untung saja para kerja tempat ini jujur. Kalau tidak, wah. Tentang penemuan barang-barang berharga, masalah kita tahu pemiliknya, kita kasih tahu. Jadi, kita di sini ada kasih tahu. Kalau kasih pemupakan, ada uang, diterima, sekian. Tapi kalau nggak ada pemiliknya, tidak ada bukti ya. Harusnya karyawatan yang siapa mendapatkan dan dibagi. Wah, melihat etos kerja Pak Hidayat yang berjudul tinggi. Rasanya saya ingin sekali menimba ilmu dari sampah usaha sampah ini. Siapa tahu saja, rezeki saya juga ada di dalam sampah. Sebenarnya saya ke Bali ada, cuma sering pergi-pergi juga. Tapi kalau nggak ada saya, ada Pawan. Mereka belajar dulu dari mulai korektingnya dulu, dari apa. Tapi ya, belajar menghilangkan pola pikiran bau. Merubah bau itu menjadi bau dulu itu. Saya tinggal dulu ya, saya masih ada urusan lagi ya. Iya Pak. Ya, makasih ya. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama ya. Selamat pagi, Ayah. Oh iya, selamat pagi. Masih ingat saya Pak? Yang kemarin baru datang sih. Iya Pak. Gimana, jadi mau belajar isi sampah? Rencana sih, saya mau belajar langsung Pak, hari ini. Dengan Bapak. Oh gitu, jadi artinya gini. Sebelum belajar, Anda harus siap menurut mentalnya. Karena suatu yang baru, mungkin dari perkantoran, suatu yang baru ya. Tapi step-stepnya, pertama nanti kita dengan staff saya keliling di sana, kekorekting sampahnya. Apa namanya, urutannya seperti itu. Bagi saya sih, nggak masalah. Bagi saya siap, mau kerja apapun aja. Apalagi di tempat sampah seperti ini, saya kira nggak masalah. Yang penting saya bisa belajar dengan Bapak. Cuman, karena bajunya belum pas ini nih, bajunya nih. Iya Pak. Kebetulan saya sih, bawa celana pendek Pak. Mungkin saya bisa kenakan langsung Pak, hari ini mulai. Udah, ganti aja tuh, ada kamar mandi di pojokan sana tuh. Nanti Roshia bisa bawa ke tempat pengambilan sampahnya. Kamar mandinya di mana Pak? Ada di sana, Pak. Ada di sana ya Pak. Oh iya, saya langsung ganti Pak. Terima kasih Pak ya. Ya, ini hari yang baru bagi saya. Sebelumnya, saya nggak pernah terpikir untuk mengalis rejeki dari sampah. Utilitas pertama yang dilakukan karyawan Pak Hidayat setiap hari adalah mengangkut sampah warga. Ini pertama kalinya bergumul dengan sampah. Motor dan menjijikan. Baunya pun nggak tertahankan. Yang paling dicijik, pas ngangkutin sampah itu, ada belatung di kaki saya. Belatung itu bergerak-bergerak, tanya menuju ke paha saya itu, ya akhirnya ya saya buang aja belatung itu. Ya mungkin ini juga resiko buat saya, karena saya ingin melakukan kerjaan ini, karena ingin belajar menjadi pengusaha sampah. Masa sukses Bapak Hidayat ini. Sedekat ini dengan sampah, badan saya jadi gatal-gatal. Meski sedikit malu menjalin pekerjaan ini, saya coba bulatkan eka, karena terbiur dengan untungan yang telah bisa saya rauk jika menjalankan usaha pengolahan sampah ini. Nah setelah diangkut, sampah langsung dimasukkan ke dalam mesin penggiling, yang ternyata dibuat sendiri oleh Pak Hidayat. Mungkin inilah aroma uang yang sesungguhnya, maksud saya hasil pengolahan sampah yang semula berbau busuk, perlahan akan berubah menjadi aroma uang kertas. Hehehehe Uh, meski aroma uang yang berusaha saya tanamkan di kepala, rupanya bau sampah yang luar biasa menyengat ini tetap tetahankan juga. Bersama, sejarah dari pembuatan sampah, sampah karena leluhannya bau, saya juga mengalami yang sampah. tapi kalau bau ini nggak ngakak, dia kan dikemaskannya, maka bau peningguin. Pak, Pak. Nah, nggak apa, Pak? Dari basah, Pak. Hah? Dari basah, saya nggak. Ini spegel. Nah, spegel ini, faksinya, tadi menghilangkan bau. Oh? Tapi kan ini bau, nih? Iya. Ada panah. Sekarang lihat, dimakan air. Bau nggak? Itu nggak bau, ya? Hah? Kini proses selanjutnya yaitu fermentasi. Dalam proses ini, sampah didapkan dulu selama 3 hari. Untuk mengurangi bau dan membantu mempercepat proses tersebut, sabut kelapa ditaburi di bagian atasnya.